Petugas Gabungan Satuan Polisi Pembang Peraja Bangka Barat bersama Satuan Pembinaan Masyarakat Bin Mas Polores Bangka menerjunkan puluhan personil dalam razia kepatuhan vaksinasi COVID-19 di sejumlah tempat kos dan penginapan yang terdapat di Kecamatan Muntok, Bangka Barat. Dalam razia patuh vaksinasi tersebut sekaligus dilakukan pemeriksaan data kependudukan. Diketahui masih banyak warga yang belum menjalani vaksinasi termasuk warga yang baru satu kali vaksin. Razia vaksinasi COVID-19 dari rumah ke rumah kos dan penginapan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bersifat operasi non-justisi atau dalam bentuk himbawan. Selanjutnya direncanakan razia akan kembali digelar dengan menerapkan perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi berikut sanksi bagi warga negara yang menolak vaksin. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat sedang membahas peraturan daerah perda protokol kesehatan COVID-19, salah satunya sanksi denda bagi warga yang menolak divaksinasi. Memang sebagian besar ada, sebagian besar juga melakukan vaksinasi COVID-19, ini baru tak apa-apa kita rimbaw, sebab kalau berdasarkan TFS 4 tahun 2019, warga negara yang tidak vaksin itu bisa kena sanksi. Yang pertama, mereka tidak dilayani urusan atas kesehatan pemerintahan, yang kedua tidak diberi bantuan. Dan yang ketiga, denda. Nah ini soal denda, kita sedang membahas ya, membahas perda protokol kesehatan, nanti kita masukkan denda. Jadi kalau perda sudah jadi, warga yang tidak vaksin, maka bisa dikenakan denda. Nah, pos-posan kita data warga pendatang, jelas saja warga pendatang dari Rampung, dari Bokok, dan kita sudah susah. Ini op non-UCC vaksin ini akan dilakukan berapa hari? Kita akan kita lanjutin ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.